Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Kami dari kelompok 3 Mohon izin untuk Mempresentasikan hasil dari Makalah kami yang berjudul Peran ZPT dalam penyakit tanaman Sebelumnya perkenalkan Nama saya Dianugro NIM 1341 90050 Nama saya Fitriani Ramadhani NIM 1341 90038 Nama saya Hania Snani NIM 134 19 0040 Saya Agus Suprianto NIM 134 19 0044 Untuk mempersingkat waktu Langsung saja kita masuk materi yang pertama Yang pertama tentang pengertian ZPT ZPT atau Z pengatur tubuh Merupakan hormon sintetis Dari luar tubuh tanaman Z pengatur tubuh memiliki fungsi Merangsang perkecambahan Pertumbuhan akar dan tunas Z pengatur tubuh dapat dibagi menjadi Beberapa gulungan Meliputi auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat Dan gas etilen Yang pertama auksin Hormon auksin Fungsi utamanya yaitu Mempengaruhi pertambahan panjang batang Pertumbuhan diferensiasi Dan percabangan akar Perkembangan buah Dominansi apikal Fototoropisme dan geotropisme Hormon auksin terdapat pada Meristem apikal tunas ujung Daun muda Embryo dan biji Sitokinin Mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar Mendorong pembelahan sel dan pertumbuhan secara umum Mendorong perkecambahan dan menendah penuaan Hormon ini terdapat pada akar Embryo dan buah Perpindah dari akar ke organ lain Giberelin Mendorong perkembangan biji Perkembangan akuncup Pemanjangan batang dan pertumbuhan daun Mendorong pembungaan dan perkembangan buah Mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar Tempat dihasilkannya yaitu Di meristem apikal tunas ujung dan akar Dan muda serta embryo Abisat Menghambat pertumbuhan Meransang penutupan stomata Pada waktu kekurangan air Mempertahankan dormansi Hormon ini terdapat pada daun Batang Akar Dan buah yang berwarna hijau Selanjutnya ada gas etilen Yang berfungsi mendorong pematangan Memberikan pengaruh yang berlawanan Dengan beberapa pengaruh auksin Mendorong atau menghambat pertumbuhan Dan perkembangan akar Daun, batang, dan bunga Hormon ini terdapat pada buah yang matang Buku pada batang Daun yang sudah menua ZPT yang penting dalam hal ini adalah Auxin, Sitokinin, dan Giberelin Auxin adalah zat hormon tumbuhan Yang ditemukan pada ujung batang Akar dan pembentukan bunga Yang berfungsi sebagai pengatur Pembesaran sel Dan memicu pemanjangan sel di daerah Belakang meristem ujung Auxin berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan Peran auksin pertama kali ditemukan oleh Ilmuwan Belanda berdama Fritz-Wen Fungsi dari hormon auksin ini Membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan Baik itu pertumbuhan akar Maupun pertumbuhan batang Mempercepat perkecambahan Membantu dalam proses pembelahan sel Mempercepat pemasakan buah Mengurangi jumlah biji dalam buah Selanjutnya ada Giberelin Giberelin atau asam Giberelat Dalam bahasa Inggris Giberelic Acid Disingkat GA Adalah semua anggota kelompok hormon tumbuhan Yang memiliki fungsi yang serupa Atau terkait dengan biosai GA1 GA hadir pada hampir sepanjang hidup Tumbuhan dan diketahui mengatur Perkecambahan pemanjangan batang Pemicuan pembungaan Perkembangan kepala sari atau anter Perkembangan biji dan pertumbuhan perikat Kelebihan hormon Giberelin akan mengakibatkan 1. Perkembangan kuncup Pemanjangan batang dan pertumbuhan daun 2. Mendorong perkembangan biji 3. Menghilangkan dormansi biji 4. Mendorong pembungaan dan perkembangan buah Secara partenogenesis 5. Mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar Selanjutnya adalah sitokinin Sitokinin atau dalam bahasa inggris Citokinisis CK Adalah sekelompok hormon tumbuhan Dan zat pengatur tumbuh Yang mendorong terjadinya pembelahan sel Di jaringan maristematik Selain peran utamanya sebagai pengatur Pertumbuhan dan diferensiasi sel Kelebihan hormon sitokinin Dapat mengakibatkan 1. Pembelahan sel dan pembesaran sel Sitokinin memegang peran penting dalam Proses pembelahan dan pembesaran sel Sehingga akan memacu kecepatan pertumbuhan tanaman 2. Pematahan dormansi biji Sitokinin berfungsi untuk mematahkan dormansi Atau tidak mau berkecambah pada biji-bijian tanaman 3. Pembentukan tunas-tunas baru Turut dipacu dengan penggunaan sitokinin 4. Penundaan penuaan atau kerusakan pada hasil panenan Sehingga lebih awet 5. Menaikkan tingkat mobilitas unsur-unsur dalam tanaman 6. Sintesis pembentukan protein akan meningkat dengan pemberian sitokinin Sebagai senjata kimia patogen Patogen tumbuh dimungkinkan menghasilkan zat pengatur tumbuh Atau zat penghambat tumbuh yang berbeda jenis atau sama dengan yang dihasilkan tumbuhan JBT meningkatkan atau menurunkan kemampuan pembelahan dan pembesaran sel Bekerja pada konsentrasi yang rendah dan mengakibatkan penyimpangan dari keadaan normal Maka menyebabkan pertumbuhan yang berbeda Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem hormonal Tumbuh dan sering menyebabkan respon pertumbuhan abnormal yang tidak sesuai dengan perkembangan tumbuhan sehat Patogen dapat menyebabkan penyakit melalui sekresi zat pengatur tumbuh pada tumbuhan yang terinfeksi Atau melalui pengaruhnya terhadap sistem pengatur tumbuh dari tumbuhan yang terinfeksi Yang dibuktikan dengan berbagai respon pertumbuhan tumbuhan yang abnormal Seperti kerdil, pertumbuhan berlebihan, roset atau seperti karangan Kelebihan percabangan akar, bentuk batang yang salah, epinasti daun, pengguguran daun, dan menekan pertumbuhan tunas Sekian presentasi dari kelompok tiga Jika ada banyak salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar pada kolom chat Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh